Dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa Bapak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08? Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Tidak ada putusnya. Ya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. Saat ini menjabat sebagai menhan, menhan ke 26. 2 tambah 6, 8. Rumah dinas beliau yang saya tahu nomornya juga 8. Saya tidak tahu diganti atau tidak sebelumnya, tetapi memang angkanya nomor 8. Dan tidak hanya sampai di situ. Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58 persen. Ada delapanya terus. Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58 persen. Ada delapanya terus. Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Dan selama lima tahun ke depan akan dipimpin, akan memimpin upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan, 80. Tahun depannya lagi, 81. Tahun depannya lagi, 82. Tahun depannya lagi, 83 dan selanjutnya, 84 dan selanjutnya. Semuanya memakai angka delapan. Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah SWT. Dan saya ingin menyampaikan kembali selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai kemakmuran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.